Jilid 1. Selayang pandang pasir menguning terbentang luas tidak berujung pangkal, jejak sejarah telah terbenam di bawah. Kebaran pasir yang bergulung tertiup angin tak pernah berhenti. Sengsunya memancarkan cahayanya yang merah menguning menyinari padang pasir yang semakin dingin ditaburi kabut malam. Tak kala itu, di padang pasir dan luas tak berujung pangkal itu, berkumpul banyak sekali orang-orang gagah dan parang hiong dan empat penjuru, mereka terdiri dari berbagai aliran dan golongan yang satu sama lain berlainan haluan dan cita-cita. Tapi jelas bahwa mereka sama mempunyai pengalaman juang dalam mengarungi kehidupan kaum perselatan yang penuh diliputi mara bahaya dan lemaut. Pengalaman gagah dan perbuatan yang perwira mereka sama dilandasi dan dengan segala pengorbanan yang besar, entah darah, keringat, pengalaman dan keyakinan yang teguh, dan yang terutama mereka mempertaruhkan jiwa dan raga. Apakah tujuan mereka mengadakan pencarian besar di tengah padang pasir yang serba kekurangan ini? Tabir malam sudah menyelimuti seluruh alam semesta. Para gembala yang jauh berada di padang pasir sana mulai mengumpulkan kotoran untuk memikin ai unggun, menyambut kedatangan kabut malam yang sudah menyelimuti seluruh penghuni dunia ini. Bintang mulai bermunculan berkelap gelip di tengah cakra wala, putri malam pun mulai menonggolkan mukanya yang cantik molek laksana raut wajah seorang putri remaja yang sedang memadu cinta. Para gembala sedang bergembira ria, menyanyi dan menari, ada yang memetik harpa ada pula yang menggesek biola dan menyebul tanduk, mereka sama melakukan nyanyian kisah perjuangan kaum gembala yang gagah perwira, suasana semakin riang dan gegap gempita. Kelompok orang-orang gagah yang sedang meringkuk tersebar membentuk sebuah bundaran diam tak bersuara. Suasana sunyi dan kelam, kadang-kadang terdengar suara gerutu dan umpat caci penasaran tapi itu hanya terjadi selintas lalu saja. Apakah yang mereka sedang nantikan? Dari gundukan pasir tinggi sebelah sana mendadak terdengar dengusan rendah lirih, disusul sebuah bayangan yang ditimpa cahaya rembulan muncul dari kejauhan. Bayangan tinggi dan besar, itulah seorang sebatang kara yang bercokol di punuk unta. Orang-orang yang meringkuk ada yang duduk ada yang berbaring itu jadi gempar dan ribut, dalam batin mereka sama berkata, datang. Akhirnya datang hadirin menjadi tegang serasa hampir susah bernapas tapi tiada seorang pun yang berani mengeluarkan suara keras, begitulah sementara bayangan unta itu sudah semakin mendekat masuk ke tengah bundaran di antara mereka. Di bawah cahaya rembulan yang terang-benderang semua orang dapat melihat tegas, orang yang bercokol di atas punggang unta itu ternyata seorang pemuda, meskipun ia sudah menanjak usia 5-16an, tapi usianya yang masih muda ini, sungguh membuat semua hadirin menjadi heran dan hampir tak percaya akan pandangan mati sendiri. Menghadapi sekian banyak orang-orang gagah yang kenamaan dalam bulim, ketenangan si pemuda hampir sulit dipercaya. Pelan-pelan ia menghentikan tunggangannya, sepasang biji matanya memancarkan sinar terang setajam ujung pisau menyapu pandang ke sekitarnya, lalu dengan suara yang kalem ia berkata, maafkanlah keterlambatanku sehingga cuon-cuon lama menunggu. Apakah kalian sudah lengkap semua suasana sekelilingnya tetap sunyi? Tidak terdengar jawaban seorang pun, pemuda itu menunggu sebentar lalu berseru pula dengan lantang, bagaimana kalian ini sebelumnya Chai He? Sudah memberi pengumuman, bahwa Kyusan Senpei, Chipko Katsipo, asal ada salah seorang dari mereka yang tidak hadir, maka pertemuan ini kuanggap batal sesaat lamanya keadaan masih sunyi senyap, mendadak terdengar sebuah suara serak dan ketua-tuaan berteriak, matamu kan tidak picak, apakah semua sudah hadir atau belum? Masa kau tidak bisa lihat sendiri? Pemuda itu tersenyum, tanyanya, siapa yang bicara berdiri di sebelah samping kiri? Berdiri seorang laki-laki tua tinggi besar, serunya dengan suara serak, lohu kok liang dari Kim Sapu seperti kilat biji metu si pemuda menyapu pandang ke arahnya, ditatap sinar metu yang tajam itu kok liang jadi merinding dan berdiri bulu kuduknya. Ia tak habis mengerti pengalaman puluhan tahun di kalangan kangowu, entah kenapa hatinya di jori dan kuncup nyalinya menghadapi pemuda gagah di atas unta itu, tampak si pemuda tersenyum ramah, katanya, Oh, kiranya kok pocu, pengalamanmu sangat luas, minta tolong untuk memeriksanya sebentar, apakah orang-orang dari semua aliran dan golongan yang kusebut tadi sudah hadir semua? Soalnya Cahihai baru pertama kali ini bersuah dengan kalian, terpaksa aku bertanya lebih dulu, seru kok liang dengan nada dongkol. Tak perlu diperiksa lagi, lohu berani tanggung seorang pun tidak akan kurang. Selama 20 tahun, seluruh sahabat bulim menantikan pertemuan malam ini, tak mungkin mereka yang berkepentingan tidak hadir pada saat ini, kalau begitu bagus seru si pemuda sambil tertawa keras. Marilah kita mulai menyelesaikan urusan kita. Siapa yang maju lebih dulu? Sesaat lamanya suasana sunyi mencekam meta, baru saja kok liang hendak membuka suara, tiba-tiba seorang di sampingnya keburu berseru, kok pocu harap berhenti sebentar. Pinceng punya persoalan yang perlu dibikin jelas lebih dulu, kok liang berpaling dengan laku hormat berkata, silakan Chiang Bun Jin orang itu maju beberapa langkah, jubahnya yang besar gerombongan dari kain kasar merupakan seragam keagamaannya, itulah di Asiaulim Chiang Bon yang menjagoi dunia kangau masa ini, tongsian Taishu, beliau sudah berusia 80-an, suaranya keras berisi, serunya sambil merangkap tangan di depan dada, Omi Tohu terhadap asal lusuh si Chu tetap masih rada curiga, jadi Taishu menyangsikan Chai He bukan Bing Toh Ling Chu yang tulen tanya si pemuda tertawa lebar. Tongsian Taishu manggut-manggut, sahutnya, 20 tahun yang lalu, lohu beruntung pernah melihat wajah asli Bing Toh Ling Chu, sebaliknya si Yau Si Chu, pemuda itu bergelap tertawa, ujarnya, 20 tahun yang lalu aku berusia 50 tahun, yang Taishu jumpai sudah tentu bukan aku, Seng waktu berlalu dengan cepat, kini guruku sudah mangkat, maka janji beliau kepada cuan-cuan sekalian terpaksa menjadi tanggung jawabku, hadirin menjadi ribut bisik-bisik dan bersuara heran. Agaknya mereka tidak mau percaya bahwa tokoh koseng gagah perwira yang pernah malang melintang menjagoi dunia persultan 20 tahun yang lalu kini sudah berpulang ke tempat asal. Ujar Tong Sian Taishu dengan kejut-kejut heran, tokoh Sian Seng masih berusia sedang dan bertubuh sehat walafiat, mana bisa meninggalkan dunia fana di tengah jalan. Dengan rasa rawan si pemuda menjawab, ya, guruku memang seorang genius yang tiada taranya, bakatnya tak ada yang dapat menandingi, sayang, sungguh lolap merasa sayang dan ikut berbelah sungkawa akan nasib tokoh Sian Seng yang malang itu. Tapi dapatkah si Chu membuktikan bahwa kau betul-betul murid Bintoling Chu yang asli si pemuda tersenyum dengan angkuh, dari buntalan yang tergantung di bunggung tunggangannya ia mengeluarkan sebuah bungkusan kain kuning, ia buka kain pembalut di sebelah luar, seketika mereka semua hadirin terbelalakirannya buntalan itu berisi sebuah patung kaki tunggal berbentuk manusia yang terbuat dari emas, di bawah pancaram sinar tembulan, menyorot sinar kemilau yang menyilaukan mata. Sambil angkat patung emas ke atas, pemuda itu berseru lantang tapi hidmat, orangnya sudah mati tapi untanya belum mati. Kalau tulang bisa menjadi keropos maka senjata ini akan tetap abadi, unta yang kutunggangi ini adalah peninggalan dari guruku amarhum. Tok ga kim sin yang ku pegang ini ku kira tai su tidak melupakannya bukan benar sahut tong sian tai su dengan sungguh-sungguh. Memang senjata itu milik tokoh sian seng dulu, apakah lelak boleh pinjam lihat sebentar si pemuda bergelak tertawa, serunya, tai su tidak perlu curiga lagi, di atas jidat kim sin ini ada melekuk tiga lobang, ini kan hasilkannya tangan tai su dulu, waktu guru amarhum masih hidup beliau sangat memindahkan tai su. Dalam kolong langit ini tokoh yang dapat meninggalkan bekas di atas senjatanya ini cuma tai su seorang, dengan sikap hormat tong sian tai su merangkap tangan pula, cepat ia menjurak ke arah kim sin di tangan si pemuda serunya lolap tak curiga lagi. 20 tahun yang lalu gurumu tokoh sian seng menerjang ke siow lim si, di mana dia berhasil memecahkan loh hantin, syukurlah mengandal segala kemampuan lolap selama puluhan tahun, aku hanya terkalahkan oleh gurumu, dengan sukarlah kami menyerahkan lingau dari partai kami. Meski peristiwa ini merupakan kejadian yang memalukan bagi kejayaan siow lim pai kami selama ratusan tahun, tapi lolap pribadi sangat segan dan menghargai gurumu, tak nyana takdir Tuhan menentukan dia harus mangkat lebih dulu, sungguh lolap merasa sangat menyesal dan ikut berduka cita, si pemuda tertawa-tawar, ujarnya, tai su terlalu sungkan, dalam masa 20 tahun ini tentu tai su telah melatih dan menciptakan ilmu yang tiada taranya, mencipta ilmu apa segala sungguh lolap tidak berani menerima pujian ini. Cuma untuk merebut kembali linghu perguruan kami, terpaksa nanti lolap akan minta sedikit pelajaran dari si cu, tai su tidak usah sungkan, bukan saja perguruan tai su, kiuhun lempai, jipko katsipo, seluruhnya berjumlah 33 linghu atau tanda kepercayaan, seluruhnya sudah diserahkan kepadaku oleh guru amarhum. Setengah tahun yang lalu tujuanku menyebar bing toling, perintah unta sakti adalah untuk mengembalikan semua barang-barang itu. Tapi, kalian harus dapat memenuhi syarat yang diajukan oleh guru ku amarhum, dengan tajam tong siantai su menatapnya, katanya dengan suara heran, kapan si cu ingin membereskan semua urusan itu, ku kira semua orang sudah menunggu dengan gelisah, sudah tentu lebih cepat lebih-lebih baik. Maka ku pikir harus segera dimulai, tong siantai su agaknya masih kurang percaya, tanyanya, dulu gurumu mengandal bakatnya yang tiada taranya iya toh harus makan waktu setengah tahun baru. Berhasil menundukan setian banyak golongan dan aliran. Tapi si cu seorang diri malam ini hendak menghadapi 30 tokoh kosin secara bergantian. Tian si pemuda menengadah sambil tertawa, serunya, dulu kalian berpencar terlalu jauh, guruku harus satu persatu meluruk ke tempat kalian, maka akhirnya menghabiskan waktu begitu lama, tapi sekarang aku lebih beradak keras dan ingin lekas selesai, maka sekaligus ku undang kalian semua untuk menyelesaikan urusan ini bersama. Perasaan tong siantai su rada tergetar oleh rasa sombong dan congkak pemuda dihadapannya ini, setelah terlonggong setian lamanya ia berkata pula dengan menggeleng kepala, mengandal kekuatan jasmani si cu sekarang yang perkasa, kau hendak angkat diri dan menciptakan rekor yang luar biasa. Meski lohu percaya bila si cu punya kemampuan itu, pihak kami tidak akan sudi meminta kembali linghu kami dalam keadaan yang demikian, maka terpaksa lolap mohon mengundurkan diri saja dari pertemuan malam ini, mengawasi jenggot memutih di depan dada si padri tua ini, timbul rasa hormat si pemuda, segera ia menjura serta katanya hormat. Tai Su punya perasaan yang luar dan mengenal kebijaksanaan, sungguh Cai Hai sangat kagum kalau Tai Su tidak sudi mengambil keuntungan ini, Cai Hai tidak berani menpaksa silahkan Tai Su menonton dari samping, nanti setelah Cai Hai selesai mengurus persoalan di sini, kalau Tai Su masih anggap Cai Hai punya tenaga biarlah nanti kita lanjutkan babak terakhir saja, tongsian Tai Su geleng-geleng kepala. Tanpa bicara lagi cepat ia menyingkir ke samping. Dengan senatnya si pemuda melompat turun dari atas punggung unta, lalu menetup paha belakangnya, katanya lembut sahabat tua, carilah tempat untuk istirahat, tidak akan lama aku pasti sudah menyelesaikan semua urusan di sini. Agaknya unta cerdik yang sakti itu seperti bisa mendengar ucapan majikannya, dengan mengeluh rendah perlahan-lahan ia jalan pergi meninggalkan gelanggang sambil mengobat-abitkan ekornya. Dulu Bing To Ling Chu Toko Bing dengan kepandaian silatnya yang mahal tinggi berhasil menundukkan banyak golongan dan aliran silat serta berhasil merebut tanda kebesaran dan kepercayaan berbagai golongan dan waktu itu ia berjanji 20 tahun yang akan datang, mengundang berbagai golongan dan aliran itu untuk mengambil pulang linghu atau tanda kebesaran mereka dengan kepandaian masing-masing. Sudah tentu kejadian itu merupakan suatu penghinaan besar terhadap berbagai kaum persilatan itu, maka mereka lelah berlatih dan rajin belajar memperdalam ilmu masing-masing untuk menagih malu dan penghinaan 20 tahun yang lalu. Siapanya na 20 tahun kemudian, hari ini mereka mendengar bahwa Toko Bing sudah ajal, pemuda congkak dan takabur yang mengaku sebagai murid tunggalnya akan menyelesaikan pertikaian lama itu. Sikap dan tingkah laku si pemuda yang sombong dan pengah sungguh menimbulkan kemarahan masa, mereka tak kuasa menahan hawa amarah. Kim Sapo Chu Kok Liyang yang berangasan lebih tidak kuasa menahan gajolak hatinya, dengan berjing krak pusar ia berseru, keparat, kau terlalu takabur dan pandang rendah kami semua, si pemuda tertawa angkuh, sahutnya, Aku toh ahli waris dari Bing To Ling Chu, sudah tentu cukup setimpal untuk bersikap angkuh, lo hu ingin tampil lebih dulu teriak Kok Liyang murka. Sudah tentu boleh, jawab si pemuda acuh tak acuh. Cobakah serahkan dulu Bing To Ling yang ku kirim kepada kau itu, dengan muka merah padam, Kok Liyang merogoh keluar seketing tembaga dari kantong bajunya terus dilempar di depan kaki si pemuda. Tembaga itu sebesar tiga centip persegi berbentuk bundar sebelah atasnya, dibalik yang mengkilap diukir seekor unta, itulah lambang tunggangan si pemuda. Perlahan-lahan si pemuda mengeluarkan sebuah lempitan kertas terus di bener. Ia membaca di bawah sinar rembulan, Kim Sapo. Satu lembar panci kuning sutera, harap maaf pocu tua, mainanmu itu terlalu besar tak bisa ku gembol jadi terpaksa ku lempit dan ku simpan di bawah tempat duduk tungganganku itu. Kalau kau dapat mengalahkan aku, segera ku serahkan barang milikmu itu, saking murkamu kakokli yang sampai pucat dan membiru, teriaknya, jikalau lho yang menang, maka jiwa bocah keparat ini pasti melayang, bagus sekali. Orang lain ku rasa tidak perlu menggunakan banyak tenaga lagi, di atas kertas ini ada daftar gambar milik kalian, semua boleh silahkan ambil sendiri milik masing-masing, seluruhnya ku simpan di atas tungganganku itu, harap nanti kau kembalikan menurut daftar yang tertulis di sini, kok liang menjengek gusar, semprotnya, keparat tidak perlu banyak mulut, boleh kau mulai saja dengan acuh-ta'acuh si pemuda berkata, nanti dulu, kau belum lagi mencari tahu namaku terlanjur kau menghadapi Giam Loong di akhirat, kira bagaimana kau hendak mengadukan kepadanya, apakah kau tidak penasaran nanti? Lopo cu dengarlah supaya jelas, aku si koan bernama sangwat. Bing toling cu ke ii. Sereng, kok liang melolos golok bergigi di atas punggungnya. Di sebelah atasnya ada sembilan gelang tembaga yang mengeluarkan suara gemerincingnya ring, sekali digerakan terdengarlah suara ribut yang memekakan kuping, teriaknya, bocah keparat, serahkanlah jiwamu dengan tenang ke ansan buat mengangkat Kim Sin di tangannya ujarnya, kok pocu jangan mengumbar adat, kalau bertempur paling pantang marah, demi nama dan gengsimu, kalau hari ini kau terjungkal di tanganku, kau harus tunggu lagi 20 tahun, usiamu kan sudah lanjut, apakah kau mampu menunggu setian lamanya? Tandatanya ia mengoceh senaknya, nada ucapannya pun sangat sombong, tapi setiap arti kata-katanya justru cukup beralasan dan punya aturan, karenanya kok liang jadi melengek dan tertegun, cepat ia kendalikan perasaan hatinya. Setelah longgar ia menjengek dingin, kalau hari ini lohu kalah, panji kebesaran Kim Sapo kau hancurkan saja. Lohu pun tidak akan menunggu 20 tahun lagi, ku rasa tidak perlu begitu, Kim Sapo kalian toh sudah angkat nama dan cukup tenar di daerah Koliok, panji kebesaran Kim Sapo kalian juga sudah kenamaan puluhan tahun di Bulim, untuk memperoleh kebesaran ini ku kira bukan persoalan yang sepele, maka bolehkah ku beri kesempatan kepada keturunanmu klak kok liang jadi melongo, sesaat barulah bersuara, terima kasih akan kemurahan hatimu, tanpa banyak bacot golok bajanya terangkat terus membacok dari depan, sekian lama kok liang angkat nama di Kangou mengandalkan tenaga yang besar. Golok bajanya ini terbuat dari baja murni yang beratnya ada 60 kati ditambah kekuatan latihan tenaga pergelangan tangannya selama puluhan tahun, jurus serangan goloknya ini benar-benar laksana gunung Taisan menindih batok kepala. Seluruh hadirin tumplek perhatiannya menyaksikan pertempuran mereka. Bahwa pemuda yang bernama Koan San Buat ini mewakili Bing Toh Ling Chu Toko Bing yang dirjaya itu, bahwa perbawa dan sikap si pemuda sejak permulaan memang sudah menggerakkan sanubari banyak hadirin, maka sekarang tibalah saat mereka membuktikan kepandayan silatnya yang sejati. Koan San Buat Mandah tersenyum manis. Patung malaikat kaki tunggal di tangannya diangkat dan sedikit digentak, maka terdengarlah suara terang yang tidak begitu keras, bacokan golok kok liang yang membawa tenaga laksaan kati itu dengan mudah dipecahkan, tiada seorang pun yang melihat tegas dengan jurus apa ia mematikan sarangan golok yang hebat itu. Walaupun kok lang sendiri merasa takjub tapi rasa khawatirnya malah jadi berkurang, serunya sambil tertawa keras, tak heran kau berani mengagulkan diri, kiranya kau mehir kepandayan dari aliran sesat, kalau berani mari kau sambut jurus serangan lohu secara kekerasan, hadirin serempak memberi dukungan atas terantangan kok liang, mereka sama senang tapi juga rada kecewa, jelas mereka anggap bahwa lukang koan San Buat betapapun masih terbatas, paling toko bin cuma mengajar beberapa jurus pelajaran kembangan belaka dalam hal penggunaan tenaga betapapun masih terlalu rendah. Mereka senang karena hari ini bakal menebus rasa malu dan penghinaan dulu, mereka kecewa pula karena koan San Buat cuma kuat di dalam tapi keropos di dalam. Cuma tong siantai su seoranglah yang menghela nafas gegetun, tapi hanya beberapa orang di sekitarnya saja yang mendengar. Sementara itu, koan San Buat sedang tertawa ringan, sambil mengulapkan tangan, katanya, anggapanmu aku tidak mampu menyambut sejurus seranganmu kok liang mengangguk, katanya, coba waktu aku bertanding dengan toko bing. Cuma sejurus saja goloku terpental lepas dari cekalan, meski kalah lohu tunduk lahir batin, koan San Buat menarik muka, katanya dengan nada berat, dulu guruku memberi muka kepadamu, kau kira tenagamu sendiri betul-betul hebat. Tapi aku tidak akan menggunakan care guruku dulu kalau kau tidak percaya, silahkan kau bermain beberapa jurus dengan senjataku ini. Tiba-tiba ia ulur tangan mengangsurkan kehadapan hidung kok liang, jarak mereka cuma beberapa tindak, ujung kepala Kim Sin tepat menyodok ke hidung kok liang, karuan berubah rona wajah kok liang, cepat ia menyempok dengan goloknya, tak nyana gerakan koan San Buat jauh lebih cepat, di mana tahu-tahu golok kok liang sudah terampas sementara Kim Sin di tangan kanan masih diulurkan kepada kok liang. Kok liang sendiri tidak tahu care bagaimana goloknya dirampas orang, cepat kedua tangannya menyanggah ke atas dan mencengkram kepala Kim Sin yang dijulurkan kepadanya itu, tapi seketika berubah air mukanya, badannya terhuyung mundur beberapa tindak ke belakang. Ternyata tak kuasa tangannya memegang Kim Sin hingga jatuh di atas pasir dan belas ambelas ke dalam pasir separuh lebih. Dengan ayunan tangan seenaknya koan San Buat membuang golok kok liang sejauh-jauhnya, terus membungkuk menjemput Kim Sin-nya, katanya, sekarang kau pasti tidak berani mengagulkan tenagamu sendiri. Guruku menaruh belas kasihan kepadamu, cuma menggetar terbang. Senjatamu saja, kalau beliau balas menyerang, yakin tulang belulamu sudah remuk redam, pucat dan berkeringat selebar muka kok liang, katanya menghela nafas panjang, ai, tamat sudah seluruhnya. Untuk selanjutnya diayarlah nama Kim Sapo dihapus dari percaturan bulim. Golok bergiginya tidak sempat dijemput lagi, sekali mengelundung jauh dan beberapa kali loncatan, bayangannya lenyap di telan tabir malam. Kedua orang ini cuma berhantam sejurus belaka, tapi di luar kera yang ditentukan semula ternyata sudah berhasil menentukan kalah dan menang, seluruh hadirin kembali dicekam rasa tegang, rasa girang seketika tersapu bersih, rasa kecewa sebaliknya semakin bertambah tebal. Tapi rasa kecewa yang terakhir ini berlainan, karena terselip juga rasa kejut dan heran yang mulai menghantui perasaan mereka. Terdengar lubui Chiang Bun Jin Chiong Lam Pei yang berdiri di samping Tong Sian Tai Su menghela nafas, katanya, dulu lah waktu Losiu bertanding dengan Toko Bing, ia menggunakan Kim Sin itu, bertanding 60 jurus lamanya, akhirnya ia menang karena permainan tipu jurusnya yang banyak ragamnya, sunggah di luar tahuku bahwa benda itu ternyata begitu berat, Tong Sian Tai Su menggeleng kepala, katanya, entah terbuat dari logam apa Kim Sin itu. Malam itu Toko Bing meluruk ke Sialin, ia bertanding dengan Sute Kutai Lixin Gerdo Seng. Sute kuatir senjatanya terlalu enteng, maka ia memberi peringatan kepadanya, tidak nyana sambil tertawa-tawa ia ajak tukar mempergunakan senjata dengan Sute Ku untuk memberdakan milik siapa yang lebih berat, ternyata Kim Sin ini satu kali lipat lebih berat dari senjata tongkat besi besar milik Sute Ku itu. Berubah air muka lubui, katanya terkejut, Tai Lixin Cheng terkenal pembawaan tenaganya yang besar, kabarnya besar tongkat besi dinginnya itu ada lima ratusan kati, jadi Kim Sin sepanjang tiga kaki itu ada ribuan kati lebih beratnya. Tong Sian Tai Su manggut-manggut, katanya, kalau penilaian lolat tak salah, Kim Sin ini paling sedikit ada dua ribu kati, bocah ini dapat menarikannya senteng seperti mendala yang terbuat dari gabus tanpa menggunakan tenaga sedikit pun, kelihatannya ia sudah mendapat warisan tunggang Toko Bing. Pertemuan malam ini, akan banyak pihak yang menghadapi rasa kekecewaan pula, Lundomi menunduk diam, pikirannya kacau balau, sikapnya terharu. Didengarnya keansan buat yang bertolak pinggang di tengah gelanggang sedang berseru, selanjutnya siapa lagi yang ingin memberi petunjuk suasana hening sebentar, tampak seorang perempuan pertengahan umur yang mengenakan pakaian serba hijau melayang maju ke tengah gelanggang, tangannya menghunus pedang baju warna hijau, gerak langkahnya enteng dan lincah. Begitu melihat orang melayang tiba, segera keansan buat menyapa dengan tertawa, saudara ini tentu ya li kiam hon li hiap dari Tianbok san bukan perempuan pertengahan umur itu cuma sedikit menganggukan kepala, sahutnya, benar, 20 tahun yang lalu beruntung mendapat petunjuk sejurus dari gurumu. Hingga selama ini aliran Tianbok kami menyembunyikan diri dari bulim. Malam ini, aku hon ji ingin mohon petunjuk dari ahli waris bing to yang tunggal, ko ansan buat tertawa, katanya, guru amarhum sangat kagum dan memuji pada ilmu pedang hon li hiap, karena hon li hiap sulit mengalah, maka cikim hang ce tanda kebesaran hon li hiap itu ku simpan di dalam kantong bajuku semoga hon li hiap nanti berhasil merebutnya kembali. Merah jengah muka hon ji ing, serunya dengan uring-uringan, bocah keparat banyak cerewet, 20 tahun yang lalu pelajaran ilmu pedangku memang belum sempurna sehingga terkalahkan oleh toko bing. Dalam jangka 20 tahun ini, setiap saat setiap detik aku bersumpah untuk berlatih lebih giat mempertinggi pelajaran pedang untuk melampiaskan rasa dongkol dan penghinaan itu, tak kira toko bing sudah mampus, maka perhitungan ini terpaksa ku tagih kepadamu ke ansan buat tetap bersikap tawar, katanya, agaknya hon li hiap suka mengumbar napsu, meskipun guru ku amarhum berhasil mengambil cikim hang ce mu itu, tetapi tidak anggap sebagai benda rampasan dari hasil kemenangannya, tapi beliau anggap sebagai tanda kenang-kenangan. Sebelum beliau ajal, setiap hari ia suka mengeluarkan benda itu, Sikap kasar li hiap apakah tidak membuat kecewa perasaan guruku meskipun usia Han Ji Ing sudah menanjak pertengahan, tapi dia masih perawan suci belum pernah menikah, karuan dia malu serta gusar mendengar rocahan koansan buat, teriaknya bengis, keparat bergajul yang tidak tahu malu, kalau hari ini aku tidak memecah luluh tubuhmu aku bersumpah tidak akan jadi manusia seiring dengan bentakannya pedang panjang di tangannya sudah membabat pergi, datang bolak-balik, bayangan pedangnya menggugus tinggi laksana gunung, setiap jurus pasti mengarah tempat-tempat penting mematikan di seluruh tubuh koansan buat. Meski bentuk tubuh koansan buat terkurung rapat di dalam sinar pedangnya, tetapi sikapnya masih tenang, seenaknya saja ia angkat Kim Sin di tangannya, entah menyambut atau menyampok dan menindih, dengan mudah ia dapat memunahkan setiap rangsakan pedang lawan yang hebat dan deras laksana hujan lebat. Kini hadirin tahu bahwa Kim Sin berkaki situ di tangan koansan buat itu ribuan kati beratnya, sekarang mereka menyaksikan benda berat itu dimainkan begitu enteng dan lincah sekali, sudah tentu hati mereka mendeluh dan berkuatir pula. Ada beberapa pei, pang, bun dan keh yang hadir mereka reka dalam hati bahwa kekuatan mereka tidak lebih unggul dibanding kok liang, diam-diam sudah putus asa dan mengaku asor saja, bahwasannya selama 20 tahun ini berarti mereka menanti dengan sia-sia saja. Apalagi menurut taksiran mereka bahwa tenaga si bocah yang harus mereka hadapi ini agaknya tidak lebih rendah dari gurunya dulu, lebih ciutnya lima reka. Dalam pada itu, pertempuran di tengah gelanggang sudah mencapai puncak yang tidak terkendalikan lagi, semakin bertempur Han Ji Ing semakin bernapsu dan gagah berani, pedang panjangnya beruntun merangsak dan menggempur dengan berbagai tipu pedang yang ganas dan licik, setiap jurusnya mengandung perubahan yang lihai dan sulit di selami, semua menjurus ke tempat mematikan di tubuh lawannya. Tapi koansan buat sedikit pun tak menjadi gugup karenanya, ia seperti tidak ambil perhatian terhadap seluruh gempuran pedang lawan, seenaknya saja ia mainkan senjata malaikat emasnya yang berat itu, jarang sekali ia gunakan ajaran gurunya untuk balas menyerang tapi cukup serangan satu jurusnya saja, pasti berhasil menyusup ke dalam lobang kelemahan pihak musuh, karuan Han Ji Ing dibuat mencak-mencak dan harus mengurungkan setiap kali serangan dekatnya untuk menyelamatkan dirinya lebih dulu. 60 jurus di lampaui Samar-samar sudah kelihatan Han Ji Ing mulai payah, sebaliknya koansan buat masih segar bugar dan seperti tidak terjadi apa-apa, tak kelihatan sedikit pun merasa lelah, napasnya pun tidak memburu. Para penonton di luar gelanggang banyak yang menjadi kabur pandangannya, ada pula yang melotot saking asik dan ada pula yang menghela napas gegetun memikirkan nasibnya sendiri. Ciong Lam Pei Ciong Bun Jin Lu Do Bui berbisik kepada Tong Sian Tai Su. Di antara sungai dan gunung, seluas dunia persilatan ini tidak sedikit jumlah orang-orang yang suka mengagulkan kepandaian dan bernama kosong belaka, tapi tidak sedikit pula yang berkepandaian sejati. Tian Bok Pei terletak di daerah yang bersembunyi, jarang berkecimpung di kalangan Kang Ong, tetapi latihan ilmu pedang Hong Li Hiap benar-benar sudah mencapai tingkat sempurna, dibanding para pentolan yang lain seperti Kim Sa Po Chu. Kok liang tadi, entah berapa tingkat lebih unggul, dengan prihatin Tong Sian Tai Su mengangguk, ujarnya, Yali Kiam Hoat diciptakan pada zaman Shantiu, turun-temurun secara tunggal diturunkan ke generasi muda dalam lingkungan kekeluargaan sendiri sampai sekarang sudah ratusan tahun, sudah tentu tidak boleh dipandang ringan atau dianggap ilmu pedang pasaran belaka. Tapi yang lolap khawatirkan justru pemuda itu, naga-naganya dia jauh lebih hebat dibanding toko Bing dulu, meski murid Bing To tidak jelek, tapi bergebrak sebanyak 60 jurus ini, menurut pandangan Loh Siu tiada tanda-tanda di mana letak kelihayannya, demikian Lu Bui memberi tanggapan, Loh Heng cuma melihat lahiria atau kulitnya saja, harus diketahui senjata yang digunakan Hon Li Hiap adalah pedang, paling berat cuma 20 kati, tapi senjata Tok Gakim Sin Bo Chah itu beratnya mungkin ada ratusan kali lipat, untuk pertandingan berat antara kedua senjata ini saja adalah cukup mengejutkan, merah muka Lu Bui, rasa kagumnya terhadap Tong Sian Tai Su bertambah tebal, orang tidak malu sebagai seorang. Pemuka dari sebuah aliran murni yang kenamaan, pandangannya memang jauh lebih tajam dan berpengalaman dari dirinya. Setelah menonton setian lamanya, akhirnya Tong Sian menghela nafas panjang, katanya, selama ratusan tahun belakangan ini kaum mulim mengidamkan hidup aman sentosa dan sejahtera, menutup pintu memperdalam kepandayan silat masing-masing, semua senang dihinggapi angan-angan kosong yang muluk-muluk, untung Toko Bing muncul sehingga mereka sadar. Kalau tidak, mungkin mereka bakal tenggelam oleh angan-angan bahwa kepandayan sendiri sebetulnya sampai di tingkat mana. Lolap rasa pertemuan malam inilah saatnya yang paling baik, baru saja Lubui hendak membuka mulut, tiba-tiba dalam gelanggang terdengar suara bentrokan lirih, terlihat pedang panjang Hon Ji Ing sudah terpental terbang dan jatuh ke tanah, seketika ia menjublek di tempatnya. Ternyata pada geberakan ke-99, permainan keansan kuat mendadak berubah, Tok Gakim Sin mendadak menyodok ke ulu hati Hon Ji Ing, yang diarah adalah lobang kelemahan lawan, sudah tentu Hon Ji Ing jadi kehuakan dan tak sempat menangkis atau menghindar lagi. Di saat senjata kepala musuh sudah menyentuh kain bajunya, ia sudah pejamkan matu dan menunggu ajal saja, tanpa merasa ia mengendorkan cekalan senjatanya. Pak Nyana Kera Kuan San Buat melancarkan serangannya memang hebat, tapi caranya membatalkan serangan serta menariknya balik justru lebih menakjubkan lagi, jarak tinggal beberapa mili saja, mendadak ia tarik mentah-mentah tenaga sodokannya, terus mundur dua langkah, serunya tertawa, ku ucapkan selamat kepada Hon Li Hiap, ya li kiam hoat ternyata berlipat ganda lebih maju setelah kau latih selama 20 tahun, kini ilmu pedang Li Hiap sudah cukup untuk menjagoi dunia persilatan. Sekian lama Rona wajah Hon Jing Masam Gelap, dengan susah payah baru ia kuasa membuka suara, bocah keparat, terhitung kau yang menang. Tapi jangan mulutmu sembarangan bicara cepat Kuan San Buat menggoyangkan tangan, tukasnya, Li Hiap salah paham, sebenarnya Chai He tidak punya maksud menghina, pedang sebagai raja dari segala senjata, tombak sebagai pimpinan dari semua senjata panjang. Yang pendek tidak akan menang dari yang panjang. Ini sudah merupakan suatu hal yang jemat. Terpaksa Chai He harus melancarkan jurus Tiang Leong Mi Choan dari ajaran ilmu tombak Li Ok Sim Chio Hoat yang paling liai, bohong semprot Hon Jing dengan berjing krak gusar. Senjatamu tiga kaki, mana dapat kau gunakan sebagai tombak dengan sabar dan kalem, Kuan San Buat coba menerangkan, tergantung dari pemakainya, Kim Sin ini ku peroleh dari guruku, aku percaya dia tidak asor dibanding tombak yang panjang, sebaliknya kalau ganti orang lain, saya umpama dia benar-benar memegang sebatang tombak asli pun belum tentu kuat menghadapi pedang panjang lihiap itu, Hon Jing jadi melongot, akhirnya dia membungkuk menjemput pedangnya, katanya dengan suara keretekan, bocah, semoga umurmu panjang dapat hidup melewati malam ini. Cukup tiga tahun pasti akan ku didik seorang murid, tetap dengan Yali Kiam Hoat ini untuk mengalahkan kau, aku percaya akan datang hari yang diharapkan itu, demikian ujar Kuan San Buat dengan lapang dada. Ku harap Han lihiap tidak putus asa, lebih giat dan rajin, Han Jing mendengus gemas terus tinggal pergi dan menghilang di dalam kelompok orang-orang banyak. Sambil menenteng senjata beratnya, Kuan San Buat menyapu pandang kesekelilingnya. Beruntung dia sudah berhasil mengalahkan dua tokoh bulim, perbawanya sudah cukup menggetarkan Yali semua hadirin, tetapi sikapnya yang semula angkuh dan congkak kini berganti menjadi dingin dan tenang, membuka suara pun rasanya ogah. Keadaan menjadi sepi, yang terdengar cuma pernapasan orang saja, Ciong Lampet Ciong Bunjin Lu Buwi tidak tahan lagi, katanya keras, Lu Siu ingin maju, meski aku tidak punya harapan menang, betapapun waktu yang kutunggu-tunggu selama 20 tahun jangan sampai tersiasia, nanti dulu Lu Heng, kata Tong Sianta Isu menarik tangannya. Dengan tidak mengerti, Lu Doi pandang muka orang. Dengan merendahkan suaranya Tong Sianta Isu berkata lirih, Lolap bisa main hitung nasib orang, kulihat nasib dan watak bocah ini lain dari yang lain, gebrak selanjutnya aku khawatir bahayanya jauh lebih besar, tengah lubuwi keheranan, dari depan sana dilihatnya berjalan keluar seseorang dengan langkah goyang gontai, orang itu mengenakan pakaian sastrawan, sikapnya lemah lembut, seluruh hadirin seketika melongo. Sebab orang ini teramat asing, agaknya tak pernah menongolkan kepalanya di dunia persilatan. Dengan pandangan dingin Kuansan Buat menyambut kedatangan laki-laki sastrawan ini, katanya, saudara ini dari golongan mana perlahan-lahan laki-laki sastrawan itu membuka kipasnya, serunya bersenandung, rumah tinggal di Liok Chau, si aku turunan nisan, tergerak hati Kuansan Buat, katanya, oh, kiranya Hongkoku dari Liok Chau San dalam lembah Lohun Kok. Laki-laki sastrawan itu terkekeh tertawa, ujarnya, beliau adalah engkohku Hongbun Tong, aku yang rendah Hongbun Ki tidak berani menerima penghormatan itu, berdiri alis Kuansan Buat, tanyanya, kenapa engkohmu sendiri tidak datang Hongbun Ki mengebas-ngebaskan kipasnya, katanya, cuan menyebar Bing To Ling, engkohku sudah menduga apa maksud saudara. Seumpama Toko Bing tidak akan unjukkan diri, maka hari ini akulah yang mewakili beliau, hadirin ribut dan berbisik-bisik, keluarga Hongdi Lohun Kok di puncak gunung Liok Chau San merupakan keluarga misterius bagi kaum perselatan. Sepak terjang mereka aneh dan mens membunyi sulit di rabah junterungannya, ilmu silat mereka pun tersendiri berbeda dari aliran manapun juga. Tiada orang luar yang pernah memasuki Lohun Kok, lembah Sukma Gentayangan, kadangkala cuma Hongbun Tong pernah muncul di kalangan Kangou, melenyapkan beberapa pentolan penjahat-penjahat besar yang sering mengganggu keselamatan umum, nama kebesaran mereka mulai ternama karena beberapa peristiwa besar yang menggemparkan itu. Kata-kata Hongbun Ki sangat mengejutkan semua hadirin, sebab sejak tadi baru dia yang berani bersikap kasar dan mensindir dengan tajam terhadap Kuan San Buat. Karuan hadirin senang seolah-olah mendapat imbalan yang cukup melegakan Sanu Beri, tapi melihat tindak tanduknya yang lemah-lembut itu, mau tidak mau mereka khawatir juga atas keselamatan dirinya. Tapi Kuan San Buat tidak menghiraukan perkataan orang. Dengan nada tawar ia bertanya, Bagus sekali, saudara ingin menggunakan Kera apa untuk merebut kembali ti sencu milik kalian? Hongbun Ki membalikan mata, lalu balas bertanya, Dulu Kera bagaimana Toko Bing merampas dari tangan kami melotot mata Kuan San Buat? Katanya, dalam hal pelajaran silat dan sastra sudah tentu aku tidak bisa dibanding guruku, tapi kalau saudara ingin menggunakan Kera lama, aku yang rendah dengan senang hati akan melayani segala seleramu, baik. Baik seru Hongbun Ki tertawa besar. Toko Bing seorang terpelajar yang tinggi ilmunya, mana mungkin murid didikannya seorang berotak tumpul, tiba-tiba Kuan San Buat berswip nyaring, unta saktinya itu segera bergegas berdiri dan berlari datang dengan cepat ke sampingnya. Dari lehernya, Kuan San Buat mengambil sebuah kantong kulit, lalu menepuk paha untanya itu, tanpa diperintah unta itu menyingkir ke tempat tadi. Dari sebelah belakang Hongbun Ki dengan cermat mengawasi unta itu, serunya memuji, bagus, hebat, memang seekor unta yang sakti tuan tak usah mensindir. Kalau kena aku kau kalahkan, pertaruhan guruku dulu masih tetap berlaku, bukan saja tungganganku itu boleh kau bawa pulang, senjata Kim Sinku ini pun akanku serahkan sekalian, saudara tidak perlu berpura-pura rayol, kalau malam ini kau tidak bisa mengenyahkan aku, jangan harap kau dapat mengangkangi barang-barang itu lagi, mendengarkan percakapan yang membingungkan ini, perhatian hadirin tertuju ke arah kantong kulit yang dipegang Kuan San Buat. Entah apa isi kantong kulit itu? Demikian semua orang bertanya-tanya. Perlahan-lahan Kuan San Buat membuka tali pengikat mulut kontong itu, bau harum semerbak seketika tersebar luas. Menyampok hidung. Bau dari arak wangi yang sudah disimpan puluhan tahun lamanya. Kuan San Buat mengangsurkan kantong kulitnya kepada Hongbun Ki, katanya, di padang pasir yang terpencil begini sulit mencari arak yang paling bagus, sudah tentu arak bekalku ini tidak bisa dibanding arak buatan loh hunkok kalian. Coba saudara periksa apakah haraku ini bisa dipergunakan sebagai alat untuk permainan kita nanti Kongbun Ki menerima kantong itu terus diendus ke depan hidung, serunya dengan tertawa besar, boleh, boleh. Saudara masih berusia muda belia, kepandayan memilih arak ternyata tidak lebih asor dari toko bing. Bau arak ini cukup baik, kalau dugaanku tidak salah sari airnya terbuat dari sumber air dingin di puncak. Tian San Buat tertawa ringan, katanya, tokoh-tokoh dari loh hunkok ternyata memang hebat, cangkir sinar malam saudara apakah dibawa serta Hongbun Ki tersenyum lebar, dari dalam lengan bajunya ia mengeluarkan sebuah cangkir jade, lalu menuang penuh secangkir arak, katanya tertawa, memang sebelumnya sudah ku persiapkan, saudara silahkan, koan San Buat meletakkan kim sin di atas pasir, dia sendiri lantas duduk bersimpuh di atas pasir, matanya menatap tajam Hongbun Ki, serunya sambil tertawa lantang, bulan sabit kembali akan menjadi saksi dari dua pertandingan seperti kejadian masa yang sudah silam. Masih segar dalam ingatanku, sewaktu pertandingan dulu, saudara tuamu yang mulai lebih dulu. Maka sekarang ku harap saudara mulai lebih dulu pula, Hongbun Ki tersenyum perlahan-lahan ia dorong telapak tangannya ke depan, mek cangkir di atas telapak tangannya itu tahu-tahu terbang lurus ke depan, seolah-olah disanggah dari bawah pelan-pelan maju ke depan koan San Buat. Cangkir itu terbuat dari jade putih bersemuh hijau yang tembus sinar, di bawah pancaran sinar bulan sabit yang cukup terang kelihatan memancarkan cahaya kemilau yang berwarna kelabu. Sementara cangkir itu tiba di atas koan San Buat kira-kira terpaut satu setengah kaki mendadak berhenti sendiri terus berputar-putar seperti gansingan di tengah udara. Dari jauh sekonyong-konyong Hongbun Ki sedikit mengulap dan mengayunkan kedua tangannya, karuan cangkir yang berputar-putar berhenti di tengah udara itu sedikit bergetar, maka terlihat klih selarik arak kemilau keluar dari dalam cangkir terus melesat ke arah koan San Buat. Koan San Buat duduk tenang tak bergerak, Tiba-tiba ia ayun sebelah tangan memapak ke depan, kontan arak itu kena ditampar berpercik menjadi titik-titik kecil berterbangan balik menungkup ke arah Hongbun Ki. Jangan dikira cuma percikan arak yang menjadi titik-titik kecil, tapi daya terbangnya ternyata mengeluarkan desi rangin yang keras berpencar lebar, maka dapatlah diperkirakan berapa besar tenaga yang dikerahkan. Tapi Hongbun Ki manda bergelak tawa, sikapnya yang lemah lembut tadi berubah menjadi beringas dan garang, sepasang biji matanya memancarkan cahaya buas yang dilandasi kemarahan, mendadak ia pentang mulutnya menyedot keras-keras. Titik-titik arak yang berterbangan memenuhi angkasa itu kena disedot masuk ke dalam mulutnya tanpa ada setetes pun yang ketinggalan, lalu ia sodorkan pula telapak tangannya menarik balik cangkirnya. Sekali lagi ia menuang penuh secangkir arak terus diangkat tinggi di depan kepalanya, serunya, murid tunggalnya Bing To Lin Chu ternyata memang hebat, untuk jurus pertama ini aku mengaku kalah. Tapi pertemuan malam ini bukan pertemuan asal ketemu saja, apakah saudara masih sudi memberi pelajaran lebih lanjut? Hong Ji Sian Seng kena pasungkan, sejak tadi aku yang rendah sudah siap menanti petunjuk selanjutnya, Hong Bun Ki berhenti bergerak, pelan-pelan ia pejamkan mati seolah-olah sedang berpikir mencari daya care bagaimana ia harus mulai dengan jurus permainannya. Tak tahan lagi Ciong Lam Pe Ciong Bun Jin Lu Do We bertanya kepada Tong Sian Tai Su, tadi kedua pihak sama mengeluarkan tenaga dalam yang semilabat kelihatannya sama kuat dan sebanding, kenapa Hong Ji Sian Seng mengaku kalah? Mungkin Lu Heng tidak perhatikan, demikian sahut Tong Sian Tai Su. Orang Sik Hong itu mengumpulkan arak menjadi selarik benang meluncur ke depan, kekuatannya terpusatkan pada satu titik permulaan belaka, sebaliknya Kuan San Buat masih mampu memukul balik tenaganya itu, malah titik-titik arak yang tersebar luas di tengah udara ini memencarkan daya tenaga pukulannya. Tetapi orang Sik Hong cuma mampu menyambuti dan tidak mampu balas menyerang, sudah tentu dia terhitung kalah seurat, berubah air muka lubui, katanya, bocah ini masih berusia muda, lu wekangnya ternyata sudah sedemikian hebat. Naga-naganya jerih payah kami selama 20 tahun tak akan berguna lagi. Bagaimana nanti kami mampu menyelesaikan urusan lama ini? Tong Sian menggeleng kepala, katanya serius, Lu Heng tidak usah putus asa, urusan toh belum sampran titik penentuan. Menurut pengelihatan lolat, orang Sik Hong agaknya belum lagi menggunakan seluruh kemampuannya, siapa duga bakal terjadi sesuatu peristiwa yang menggemparkan, lubui curiga dan setengah percaya, dengan cermatia perhatikan pertandingan di tengah gelanggang, demikian pula seluruh hadirin yang lain, mereka insyaf akan kemampuan. Sendiri, maka mereka tumplek seluruh harapan kepada Hong Bun Ki yang akan menentukan nasib mereka selanjutnya. Suasana tenang sesaat lamanya, mendadak Hong Bun Ki membuka mata, katanya pelan-pelan, sekarang mulai babak kedua, harap saudara perhatikan, lalu dengan suara lantang ia bersenandung memetik syair-syair gubahan pujangga-pujangga kuno. Lenyap suaranya tiba-tiba kedua tangan yang menyanggah cangkir dilepas, yakongpek, cangkir sinar malam, yang penuh berisi arak itu kembali terbang lurus ke depan ke arah koansan guat, daya luncurannya tidak pesat tapi juga tidak lambat. Koansan guat agaknya tertegun, ia tak dapat menyelami makna senandung orang, tapi Seng waktu tidak mengijankan ia memeras otak, terpaksa dia siap waspada menanti perkembangan lebih lanjut. Bila cangkir itu dua kaki di hadapannya, ia masih belum merasakan adanya tekanan apa-apa. Pelan-pelan ia ulur tangannya meraih dengan mudah sekali ia pegang cangkir arak itu, tak tertahan ia berseru heran, apakah maksud tindakan Hong Ji Sian Seng tanpa menunjukkan perasaannya Hong Bun Ki menyahut, asal saudara berani minum arak itu tentu kau akan paham apa maksud dan tindakanku, di bawah sinar rembulan, koansan guat mengawasi dan memeriksa cangkir arak di tangannya, sedikit pun tiada sesuatu yang ganjil. Arak adalah bekalnya sendiri, sudah tentu akan terjadi sesuatu, cuma cangkir adalah milik Hong Bun Ki, tadi juga sudah digunakan minum araknya itu, tak mungkin dia bisa berbuat licik atau mengatur tipu daya. Setelah berpikir sejenak, ia angkat cangkir itu terus hendak diteguk habis, tapi baru saja tiba di dekat bibir, tiba-tiba terjadilah sesuatu kejadian yang aneh. Kiranya mendadak terasa telapak tangannya tersalur suhu hangat dari cangkir arak, kemudian arak di dalam cangkirnya itu bergolak mendidih seperti dimasak, sebentar saja secangkir arak menguap jadi asap dan menghilang ke tengah udara. Ko An San Wat tersenyum takjub, ujarnya, agaknya Hong Ji Sian Seng sudah sempurna melatih lehawe esin keng dari kerajaan lembing yang terkenal itu. Secangkir arak ini jadi sulit kuhirup lagi. Kong Bun Ki cuma tersenyum tanpa bersuara. Ko An San Wat pun tertawa-tawa tanpa berkata apa-apa pula, ia biarkan secangkir arak itu semakin susut dan akhirnya kering menjadi asap, sebentar saja cangkir di tangannya sudah menjadi kosong. Ko An San Wat menjungkir balikan mulut cangkir itu ke bawah, ternyata setetes pun tidak ketinggalan lagi. Seketika terdengarlah sorak-sorai yang gegap gempita. Hadirin kagum dan memuji akan kepandaian Hong Bun Ki yang sempurna. Jarak kedua pihak ada beberapa tombak, tetapi jarak sejauh itu ia mampu mengerahkan tenaga dalam sehingga cangkir arak itu mendidih dan menguap kering, pertunjukan yang aneh dan ajaib laksana permainan sulap ini sungguh sulit dipercaya. Siapapun tidak menyangka keluarga Hong dari Lohun Kuk yang jarang berkecimpung di dunia perselatan dan ternyata adalah tokoh kosen yang luar biasa. Di samping kagum mereka pun senang karena dalam gebrak kedua ini Ko An San Wat jelas sudah kalah. Cangkir berada di tangannya tapi orang dari jarak sedemikian jauh tapi arak itu dapat mendidih kering, bahwa pemuda yang bersikap sombong dan tak kabur ini terjungkal, siapa takkan merasa senang dan terharu. Dalam pada itu, tanpa menunjukkan sesuatu perasaan Ko An San Wat membalik cangkir di tangannya, mulut menghadap langit, lalu dengan tersenyum ia berkata, Permainan sakti Kong Jie Sian Sing sungguh membuat aku tak luk, cuma aku kurang paham makna senandung saudara tadi, bukankah tadi sudah ku jelaskan, setelah saudara menenggak habis secangkir arak itu, kau akan paham sendiri. Sekarang, mendadak ke An San Wat mendungat ke langit, serta menukas kata-katanya, hehehe, bulan bercokol di langit, udara cerah tanpa mega mendung, kenapa bisa hujan para hadirin terteguan mendengar ucapan yang tanpa juntrungan ini. Ada sementara orang yang mengulur tangan, tapi udara tetap kering, sesuai dengan keadaan padang pasir yang panas, mana ada setitik pun air hujan. Tapi ada beberapa orang yang pandangannya tajam seketika berubah hebat air mukanya, beramai-ramai mereka berseru heran dan terkejut, semuanya kesemah mengawasi ke An San Wat, boleh dikata mereka hampir tidak percaya akan pengelihatan mati sendiri. Kelima jari ke An San Wat menyanggah pantat cangkir sambil duduk tenang tak bergerak, di atas kepalanya bergulung-gulung uap merah tebal, uap merah ini semakin tebal dan akhirnya meneteskan cairan warna merah pula semua menetes masuk ke dalam cangkir, suaranya berbunyi tak tik pelan-pelan sangat menusuk pendengaran. Bagi yang berpengalaman luas sekali pandang lantas paham bahwa kabut merah di atas kepala ke An San Wat itu adalah uap arak dari cangkir yang dipegangnya tadi, tapi kini kena dikendalikan oleh tenaga dalam ke An San Wat arak yang hebat menjadi kabut yang bergulung-gulung di atas kepalanya, akhirnya didinginkan menjadi cairan kembali dan menetes ke tempat semula. Bahwa arak yang sudah menguap dicairkan kembali menjadi arak adalah suatu kejadian yang luar biasa apalagi dapat dikendalikan oleh tenaga dalam sehingga tidak kering tersirap udara. Kejadian ini sungguh seperti dongeng dalam cerita hayal belaka, adalah tidak heran bila semua hadirin melongo dan takjub. Tidak lama kemudian cangkir ini telah penuh terisi arak lagi. Kabut di atas kepala ke An San Wat pun sudah sirna, di lain saat sekali menenggak ia habiskan arak di dalam cangkir itu, serunya dengan tertawa besar, untung guruku amarhum di alam baka melindungi diriku, sehingga aku tidak konyol karenanya. Terima kasih akan persembahan arakmu ini. Cuma aku tidak selihai Hong Ji Sian Seng. Harap kau pun dengar senandung syairku ini, begitulah ia pun bersenandung menanggapi keadaan pihaknya yang menang total. Berubah rona wajah Hong Bun Ki, sambil menyeringai ia berkata, Bagus sekali, kiranya kau membekal kepandayan silat yang luar biasa, aku harus mengaku asor saja, cuma kau pun jangan dapat bersimaharaja selamanya, Ko An San Wat mengangguk, tapi tiba-tiba air mukanya berubah hebat, cangkir di tangannya kontan dibantingnya hancur, teriaknya dengan mata mendelik, kau taruh apa dalam arak merahku itu Hoa Bun Ki tertawa sadis, jengitnya, tidak apa-apa, cuma sedikit kupolosi sesuatu, jawaban Hong Bun Ki seketika membuat hadirin gempar, sungguh mereka tidak menduga akan perubahan yang lihai ini. Ko An San Wat sendiri pun gugup tanyanya tak sabar, sesuatu apa ku kira murid tunggal bing toling cuh cukup cerdik dan serba bisa, ternyata ada pula sesuatu yang tidak diketahuinya. Kalau begitu baiklah ku jelaskan. Dalam cangkir itu ada kupoles getah Uiho Chi Uce Sa, bukankah nama obat ini ku sebut dalam. Senandungku seketika berubah pucat dan berkeringat selebar muka Ko An San Wat, tiba-tiba bibirnya mencibir bersuit panjang mengundang unta saktinya itu, bergegas unta itu berlari masuk gelanggang. Dari bawah tempat duduk unta itu ke An San Wat menurunkan berbagai barang besar kecil lalu merogoh kantong dalam baju membuang seluruh isinya, terus melompat naik ke punggung tunggangannya, dengan bersoja keempat penjuru ia berkata dengan tertawa getir, Semua barang saudara sudah kutinggalkan, aku percaya kalian bisa menemukan sendiri dan tidak akan salah ambil milik orang lain, semua hadirin terkesima dan menjublek di tempat masing-masing oleh hasil pertandingan yang menakjubkan itu, sehingga lupa bergerak dan tak bersuara, mereka membiarkan saja unta itu mencongklang pergi dengan cepat dan sebentar saja lenyap dari pandangan mata. Setelah bayangan ke An San Wat dengan tunggangannya lenyap barulah Hong Bun Ki memperdengarkan gelak tawa panjang seperti serigala yang kelaparan, cepat-cepat ia mendahului maju mengotak atik barang-barang yang ditinggalkan di atas pasir, mengambil sebutir mutiara sebesar telur burung, dengan hati-hati ia simpan di dalam bajunya, terus mengangkat tangan soja ke sekitarnya, serunya, berkat doa dan harapan saudara-saudara sekalian, aku berhasil dalam pertandingan ini, sekaligus telah merebut balik separuh barang milik saudara-saudara sekalian, silahkan saudara-saudara ambil milik kalian masing-masing, sesaat semua orang berdiam diri lalu beramai-ramai maju ke tengah gelanggang. Tak tertahan lagi lubui menghela nafas, serunya, sungguh tidak dikira pertandingan ini bisa berakhir dalam keadaan yang mengenaskan ini. Tong siantai sugeleng-geleng kepala tak bersuara, cuma dengan isyarat metli ia perintahkan salah seorang muridnya mengambil tanda kebesaran si Olimpe yaitu Giyok Ji. Sementara itu, Kim Sapo Cukok Liang pun sudah mengambil panji kuning sutranya, tanyanya ingin tahu, Hong Ji Sian Seng dapat melampiaskan rasa penasaran kami selama beberapa tahun ini, sungguh loh sangat berterima kasih. Tapi kenapa harimau ganas itu dibiarkan pulang ke gunung, apakah kelak tidak mendatangkan bibit bencana kok yang tak usah khawatir, ujar Hong Bunkit tertawa. Dalam jangka enam jam, padang pasir ini bakal ketambah sesosok mayat yang sudah membusuk, Raja Akhirat Nakal kedatangan seorang penghuni baru yang penasaran, Kok Liang terkejut, tanyanya, sebetulnya barang macam apakah itu? Masa begitu lihai?